Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Lama nggak jumpa Well, in this episode, I'm going to share to you about job interview Because I had a request before, I was about to forget it actually I got a comment on my previous videos What kind of questions usually come when we are facing an interview Especially job interview in English, okay? So sekarang saya akan share ke kalian tentang Pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar pada saat kita menghadapi sebuah interview kerja Dalam bahasa Inggris khususnya ya Nah, pertanyaannya itu apa saja? Dan apa yang perlu kita siapkan? Bagaimana cara kita untuk menjawabnya ya? Oke, ini mungkin sangat berguna untuk kalian yang akan pergi untuk interview Baik itu di hotel, di restoran, di kapal pesiar, dan lain sebagainya Yang jelas interview-nya ini dalam bahasa Inggris ya So, simak terus video ini, jangan di skip ya guys Oke, terima kasih masih bersama saya di channel Bukan Sarjana Kali ini saya akan share tentang pertanyaan yang sering keluar pada saat kita menghadapi sebuah interview kerja ya Oke, interview semua orang pasti sudah tahu ya Interview itu artinya adalah wawancara Oke, sejawab interview it means interview kerja atau wawancara kerja Oke, nah pertanyaan yang sering keluar pada saat menghadapi interview adalah Pertama, ini adalah pertanyaan yang sangat general, yang sangat umum ya Tell me about yourself Tell me about yourself, ini artinya adalah ceritakan tentang diri anda Oke, nah saya sarankan disini ya Walaupun kalian sudah tahu, itu artinya adalah ceritakan tentang diri anda atau anda disuruh untuk berkenalan Memperkenalkan diri, tapi terlebih dahulu akan saya kasih tips disini ya Tell me about yourself, ini adalah pertanyaan yang masih sangat general atau sangat umum Pertanyaan ini bisa juga menjebak anda nantinya Kenapa saya bilang seperti ini ya Karena pertanyaan yang seperti ini biasanya digunakan oleh para users atau interviewee Orang yang mewawancarai kalian Untuk mendapatkan beberapa kelemahan yang mungkin kalian sembunyikan Nah, kenapa saya bilang seperti ini lagi? Ya, why? Because, dengan pertanyaan ini Tell me about yourself Kalian akan bingung sendiri, kalian mulai dari mana Apa yang akan kalian ceritakan? Apa yang akan kalian bilang? Mulai dari perkenalan, terus kalian mulai dari hobi Ini hal-hal yang personal Dan tentunya kalian bingung ya Dari mana saya harus mulai? Sorry Dari mana kalian harus mulai? Dan apa saja yang harus saya jelaskan? Apa saja yang harus saya kasih tahu? Orang yang mewawancarai saya ini Ya Nah, caranya adalah Pertama, kalian harus tanya dulu Tanya balik ya Jangan langsung dijawab Karena kalau langsung dijawab, ini bisa fatal guys Kalian akan nyurocos ngomong, lanjut terus ngomongnya Dan akhirnya kalian akan keceplosan terus Dan mungkin saja interviewnya itu bisa gagal Karena kekeliruan kalian guys Ya Kalian akan terus lanjut ngomong, 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 ngomong Dan akhirnya interviewnya itu gagal Kalian gak lulus Oke Nah, pertama kalian akan tanya ke user atau interviewee What specifically would you like to know? Apa yang ingin ya Apa yang ingin anda tahu tentang saya? What specifically would you like to know? Jadi kita menanyakan hal yang lebih spesifik Daripada kita bingung harus mulai dari mana Mending kita tanya langsung ke interviewee atau usernya Kalau dia hanya ingin tahu tentang job experience Atau pengalaman kerja kalian Kalian cukup jelaskan tentang pengalaman kerja Kalau usernya atau interviewee-nya Ingin tahu tentang keluarga kalian Identitas kalian Kalian juga tahu kan Bagaimana cara menjawabnya Kalian bisa start dari nama Kemudian tempat tanggal lahir Asal kalian, dimana kalian tinggal Berapa saudara Ya Yang jelas disini kalian harus Mempersempit pertanyaan itu Memperkecil ya Karena itu adalah pertanyaan yang sangat general Sangat-sangat umum Dan kita pastinya bingung ya Dikasih pertanyaan seperti itu Kita harus mulai dari mana Oke Tell me about yourself Jangan dikira ini adalah pertanyaan yang mudah atau gampang Karena disini kita juga harus bisa profesional Tentunya user atau interviewee kita itu Tidak selalu menginginkan hal-hal yang bersifat personal Ya bersifat personal atau informasi yang kita punya di keluarga personal ya Karena Tidak semua seperti itu So untuk jaga-jaga Kita bisa bertanya What specifically would you like to know Oke Pertanyaan selanjutnya adalah Tell me about your work experience Nah Kalau disuruh untuk menceritakan pengalaman kerja kalian Kalian harus Tahu tentang Kosa kata dan juga Tenses ya Karena kenapa saya harus kasih Kenapa kalian harus tahu tenses disini Nah di dalam bahasa inggris Kalau kalian ingin menceritakan hal yang sudah lewat Ya Sudah lewat ya Kalian tidak selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama Kalian tidak menggunakan itu Kalian akan mengubah semua kata kerja yang akan kalian gunakan itu ke bentuk kedua Itu artinya kalian menggunakan rumus past tense Atau Tenses past tense Karena kalian menceritakan masa lalu Oke Contohnya seperti ini ya Where did you work before? Kalian mungkin ditanya seperti itu ya Tell me about your work experience Atau where did you work before? Kamu bekerja di mana sebelumnya? Jawabannya adalah I worked Ada idenya ya I worked at this company Saya telah bekerja di perusahaan ini Nah beda ya Kalian tidak menggunakan I work at this company Tapi ada idenya Karena kita disini menggunakan past tense Oke So kalau kalian menggunakan past tense Pastikan kata kerja yang akan kalian gunakan Semuanya dalam bentuk kata kerja kedua Atau verb to Got it? So Kalau itu sudah lewat Kalian sudah gak bekerja lagi di tempat itu Kalian gunakan verb to Sedangkan kalau sekarang kalian sedang bekerja Nah Ini banyak ya terjadi konteks seperti ini ya Sekarang kalian sedang bekerja di salah satu hotel Bagaimana cara untuk mengatakannya? Bagaimana cara untuk menyampaikannya? Kalian tidak menggunakan I work Tapi I am working Ya I am working at this company now I am working at this company now Artinya adalah sekarang kalian sedang bekerja di salah satu perusahaan Oke Bisa dipahami ya Where are you working now? I am working at this company now Oke Pertanyaan yang terakhir Bagaimana kalau kalian sudah bekerja dari mungkin dari setahun yang lalu sampai sekarang Masih bekerja di perusahaan yang sama Bagaimana cara untuk mengatakannya? Caranya adalah I have been working at this company Since one year ago Since 2020 Since 2019 That's up to you when you started Oke So tergantung kalian Kalau kalian sudah mulai bekerja di salah satu perusahaan itu selama dua tahun Atau dari tahun 2000 sekian Ya tergantung nanti kalian ya Kalau kalian bekerja di suatu perusahaan selama dua tahun Ya Sampai sekarang masih bekerja gitu ya konteksnya ya Kalian gunakan I have been working at this company for two years I have been working at this company since 2019 Dan lain sebagainya Ya Bisa dipahami ya Kalian tidak menggunakan I work at this hotel since 2015 Till now Kalian tidak menggunakan itu Karena formula atau rumus yang kita gunakan disini adalah Present perfect continuous Artinya telah sedang berlangsung ya Sudah terjadi di masa lampau dan masih ada kaitannya sampai sekarang Masih terjadi sampai sekarang Disini kenapa kita harus tahu tenses ya Ini fungsinya Untuk menjelaskan pengalaman Untuk menjelaskan hal yang sedang kita lakukan So The difference between past and present That is so important guys I hope that you all will learn English Will learn tense It is so important You can't skip this topic Oke Kalian gak bisa lewati topik ini Kalian harus tahu ya Walaupun itu kelihatan rumit Tapi kalian harus tahu Kalau kalian sudah menggunakan tenses atau grammar yang tepat Sorry Tentunya Interviewee atau orang yang Memawancari kalian itu tahu Oh Orang ini punya kemampuan seperti ini Seperti itu Dan juga Ini akan membuat bahasa Inggris kalian bagus guys Oke So itu adalah tentang Work experience Atau job experience Pengalaman kerja kalian Nah sekarang Pertanyaan yang paling Susah untuk dijawab How much salary do you want If you are accepted Nah berapa banyak gaji yang kamu inginkan Kalau kamu diterima di perusahaan ini Ini pertanyaannya Ke uang atau ke gaji ya Let's to be prank To be prank Everyone needs money Everyone needs salary Semua orang kalau bekerja Pasti perlu gaji dan perlu uang ya Ini bukan hal yang baru Tetapi disini konteksnya adalah Walaupun kita ditanya How much salary would you like To have Atau how much salary do you want If you are accepted Kalian bisa jawab dengan Kalimat seperti ini It depends on the company It depends on the company I believe The company Has good management Reputation Terserah perusahaan Saya percaya Kalau perusahaan anda Atau perusahaan yang bapak pimpin Mempunyai Reputasi manajemen yang Bagus Disini kita Kesannya kita itu Apa ya Kesannya kita itu Percaya kepada perusahaan Walaupun dalam hati Mungkin saya minta gaji 10 juta minimal 5 juta minimal Gak bisa seperti itu ya Sebelumnya kita harus bilang I believe that your company Has good management reputation Ya Kalian jangan pasang target dulu Tetapi kalau kalian dipaksa Tell me it's okay Kalau sampai seperti itu Ya You can tell Kalian bisa bilang Yes minimum di You know 3 million rupiah Like that And so on Ini adalah pertanyaan yang Paling general guys Kalau kalian ditanya Yang lain Saya rasa kalian bisa menjelaskan Ya Dan sekarang Pertanyaan yang terakhir adalah Tentang skill kalian Kalau ditanya tentang skill What can you do What is your skill Kalian bisa jelaskan Sesuai dengan skill Atau sesuai dengan Performa kalian Kalau kalian bekerja di office Tentunya kalian harus tahu Tentang at least Computer How to operate the computer I know how to operate the computer I can understand english very well I can communicate In verbal Or writing Which is You just dig what your skills You can show your skills You can tell them That you can do this You can do that Ya ini akan mempengaruhi nilai jual kalian Ya Ini Kita itu disini menjual skill sebenarnya So kalau kalian ditanya What can you do for this company Right Ya Bisa dipahami ya Sejauh ini Oke Sejauh ini sih Kalau saya yang menghadapi sebuah interview Pasti pertanyaannya itu-itu aja Paling Tell me about yourself Perkenalan diri ya Terus kalian ditanya juga Tentang pengalaman kerja Selain pengalaman kerja Kalian juga ditanya tentang Gaji Kemudian kalian juga ditanya tentang Skill kalian Apa yang kalian bisa Dan apakah kalian cocok Di perusahaan tersebut Ya So buat kalian yang baru Mau menghadapi sebuah interview Interview kerja Dalam bahasa Inggris Kalian siapin dulu diri kalian Jangan nervous Saya tahu interview itu Pasti Nervous guys Pasti Kita itu pasti gugup Pasti kita takut gitu ya Karena kita takut salah Kemudian Kadang kalau interviewnya Dalam bahasa Inggris Juga kita takut Nggak ngerti Sama pertanyaannya Terus takut Jawabnya itu Mulai dari mana gitu Kalau nggak ada persiapan Memang benar-benar fatal So Saya sarankan ke kalian If you're going for any job interviews Please be prepared You got to learn Some Topics You got to learn Something about your job So you can tell them Very very clearly Oke Kalian pelajari tentang job desk kalian Apa saja yang biasanya Kalian lakukan Kalau kalian melakukan Sebuah pekerjaan itu Di posisi tersebut Apa yang kalian lakukan Dan bagaimana Cara melakukannya Tentu akan ditanya ya Step by step Sometimes Oke Ya Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax